Bayi Tulmal bangun rumah, saya jawab tidak. Tapi itu rumah Bayi Tulmal bangun? Nah, gini, Bayi Tulmal ini kan sudah saya bilang, kami bukan instansi untuk membangun fisik. Iya kan? Jadi apa yang Bapak lakukan untuk rumah tersebut? Kami membantu biaya pembangunan rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Siti Aminah di channel Pehtem. Tepatnya di episode ke-65 tahun ke-4 edisi Senin 1 April 2024. Bagi rekan-rekan yang belum subscribe silahkan nge-subscribe dan kita masih menunggu komentar yang positif dan membangun pastinya. Bayi rekan Pehtem, hari ini adalah memasuki Ramadan ke-21 ya. Tentu kita masih menjalankan ibadah kuasa dan nanti kita akan menjelang Aidul Fitri 1445 Hijriah itu akan ada namanya pembayaran zakat fitrah. Tapi kita tidak membahas tentang zakat fitrah. Tapi kali ini kita akan membahas tentang tema kita Strategi Optimalisasi Fundraising Dana Zakat di Bayi Tulmal dengan narasumber kita Bang Wahyudi STP MSI. Beliau adalah Kepala Sekretariat Bayi Tulmal Kota Banda Aceh. Assalamualaikum Bang Wahyudi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya nih Bang? Alhamdulillah baik, masih puasa. Masih puasa, masih semangat pastinya Bang ya. Iya, harus semangat. Harus semangat. Apalagi kerja di Bayi Tulmal di bulan puasa untuk mustahik. Oke. Untuk orang miskin. Oke, baik. Makin tambah banyak amal pastinya. Tapi hari ini juga beramal di Pehtem ya. Untuk menyebarkan CR kepada masyarakat Pehtem yang ada di manapun ini. Atau khususnya di Kota Banda Aceh nih Bang Wahyudi ya. Terkait tentang bagaimana strategi optimalisasi fundraising dana zakat di Bayi Tulmal. Tapi kayaknya nih, Bayi Tulmal cuma ada di Aceh nggak nih Bang? Iya. Nah, Bayi Tulmal itu terbentuk sebenarnya awalnya dari undang-undang pemerintah Aceh. Dari awalnya itu. Kemudian adanya Kanun. Kanun Aceh. Kemudian lahirlah Bayi Tulmal. Nah, mungkin kalau di luar Aceh itu cuma ada Basnas yang resminya. Cuma kalau di Aceh, khusus Aceh itu Bayi Tulmal. Tapi Bayi Tulmal ini termasuk ada kepala sekretariatnya itu menjadi SKPD. Maksudnya struktur Satuan Kerja Perangkat Daerah. Jadi ada kepala sekretariatnya yang strukturalnya. Tapi di dalam Bayi Tulmal itu sendiri dia ada Dewan Pengawas. Itu bukan dari PNS, bukan dari ASN. Kemudian ada namanya Badan Bayi Tulmal. Itu juga bukan dari PNS. Itu dari lima orang. Kalau orang sering ngomong sekarang namanya komisioner ya. Itulah yang membuat bedanya dengan luar. Berarti di dalam Bayi Tulmal ini tidak ada satupun ASN? Ada. Ada. Saya? Saya kan kepala sekretariatnya. Jadi jabatan struktural tertingginya itu adalah sekretaris. Kepala sekretariat Bayi Tulmal. Lembaga Bayi Tulmal sendiri ini kerjanya ngapain sih Bang Yudi? Apakah memang cari-cari sumbangan atau memang nagih atau seperti apa nih? Atau tempat penyimpanan? Iya. Bayi Tulmal sendiri kalau di bahasa Indonesia kan namanya rumah harta. Rumah harta ya? Banyak dong hartanya ya? Iya, banyak hartanya. Nah, Bayi Tulmal sendiri ini dia tempat amil bekerja bahasanya. Saya termasuk amil. Kemudian ada beberapa orang lagi. Amil ini adalah orang yang bertugas mengelola zakat. Mengelola. Beda nih, mengumpulkan. Karena tidak hanya mengumpulkan amil ini. Dia mengumpulkan oke, kemudian menyalurkan, kemudian mendistribusikan. Iya, menyalurkan, mendistribusikan. Kemudian yang terakhir, dia harus mendampingi. Kalau memang ada program yang butuh pendampingan terhadap orang miskin atau yang kita bantu tadi. Nah, di dalam pengumpulan, oke kita sudah tahu. Itu kita, untuk saat sekarang, Bayi Tulmal Kota Bandar Aceh itu ada zakat penghasilan. Zakat malnya itu ada zakat penghasilan. Kemudian ada satu lagi, zakat perniagaan. Perniagaan ya? Nah, jadi ada dua ini. Penghasilan dan perniagaan. Yang dihantai dulu itu? Nah, kemudian yang terakhir ada infak. Infak. Ber tiga sumber itu ya? Tiga sumber itu yang... Perniagaan, kemudian penghasilan, dan juga infak. Infak. Itu yang dihunting ke masyarakat Kota Bandar? Dihunting dulu itu. Walaupun ada potensi lain lagi nih. Nanti saya... Huntingnya kesiapan ya? Nah, untuk saat ini hampir 70% lebih penerimaan Bayi Tulmal Kota Bandar Aceh tiap tahun itu berasal dari APBK. Apa saya bilang APBK? Karena pemerintah Kota Bandar Aceh, karena mendukungnya bahasanya pimpinan, pimpinan berarti kata PJ Wali Kota, itu mendukung bahwa keluarnya instruksi, walaupun sudah lama instruksinya. Jadi setiap, itulah dampak dari undang-undang PA tadi, setiap orang yang bekerja di pemerintah Kota Bandar Aceh, itu kalau sampai nisapnya kena jakat penghasilannya, kalau nggak sampai kena infak. Nah, jadi hampir 70% lebih banyak masuk ya dari gaji, bukan penghasilan tadi. Itu otomatis dipotong ya? Iya, sudah otomatis dipotong. Jadi hanya hampir 30%-an lah yang sebenarnya kita cari di Kota Bandar Aceh ini. Tapi kan nggak semua warga Kota Bandar Aceh bekerja? Iya, betul. Nah, makanya ada perniagaan tadi. Nah, jadi sekitar kalau dari total pengumpulan 15 miliar, berarti sekitar 70%-an itu dari memang sudah masuk. 15 miliar itu per tahun? Per tahun. Itu dari gaji doang? Enggak, itu 15 miliar semuanya. Jadi yang dari gaji doang itu 70%. Itu dari APBK bahasanya. Nah, kalau ada kegiatan juga, kita alhamdulillahnya Aceh ini nggak di Bandar Aceh saja. Ada di provinsi, ada di kabupaten kota yang lain di Aceh, memang udah otomatis dipotong gitu. Banyak sih daerah-daerah lain yang belajar kesini. Oke, Bang Wahyudi, ini kalau melihat ya, kesadaran nih, masyarakat Kota Bandar Aceh kan otomatisnya kalau orang bilang kan kaya lah gitu kan. Gak miskin-miskin banget dibandingkan kabupaten lain yang ada di provinsi Aceh. Nah, untuk kesadaran membayar zakat, khususnya zakat malah itu seperti apa nih, Bang Wahyudi? Untuk Kota Bandar Aceh, saya nggak bilang Kota Bandar Aceh, untuk orang Aceh lah. Saya bilang. Umumnya itu membayar zakat itu menjadi kewajiban bagi mereka. Semua. Saya rasa semua orang yang mampu, dia pasti bayar zakat. Baik itu dia bayar, ya otomatis yang satu umat Islam, tiap tahun itu pasti zakat fitrah ya. Ya, itu kan wajib banget ya. Itu wajib itu kan. Cuma ada namanya sebenarnya, ini juga wajib sebenarnya. Kalau zakat harta tadi juga wajib, kalau sudah sampai nisabnya. Zakat itu rukun Islam loh. Iya. Iya kan? Bukan main-main. Tidak seperti pajak mungkin kan, tapi zakat itu rukun Islam. Salah satu rukun Islam. Nah, jadi kesadaran masyarakat Kota Bandar Aceh ini udah tinggi sebenarnya. Bukan kota, malah saya bilang tadi orang Aceh. Karena kita tahu lah kultur kita adalah religius, agama, syariah. Jadi kesadaran yang tinggi. Cuma, cara bayarnya itu yang berbeda-beda. Karena zakat ini kan tidak cuma dibayar di satu, atau cuma satu cara. Contoh kayak pajak. Cuma bisa bayar di, kalau kami Kota Bandar Aceh di Badan Pengelolaan Keuangan. Cuma di situ tempat bayarnya. Kalau zakat kan enggak. Punya banyak tempat bayarnya. Termasuk diri kita sendiri. Bisa menunaikan sendiri apakah itu ke tetangga, apakah itu ke saudara. Kan zakat tadi. Oh, berarti tidak meski kebaik tulmal. Iya. Kalau zakat harta ya. Iya. Cuma lebih baik kebetulmal. Kenapa? Saya bilang. Ya kenapa nih. Kenapa? Sekarang gini. Program, kalau kita membayar zakat kita sendiri. Itu langsung, misalnya langsung lah. Enggak melalui suatu lembaga. Itu kan sedikit. Sedikit apanya nih? Sedikit yang kita keluarkan zakat itu. Misalnya kita mau bantu siapa nih? Contoh, nggak usah jauh. Kita mau bantu ada tetangga nih. Tetangga, kita sudah kena nisab zakat. Kita mau bayar zakat. Sejuta, dua juta, tiga juta, empat juta. Misalnya. Oke lah. Paling tinggi lah. Misalnya lima juta. Ada zakat saya nih. Harta saya lima juta. Saya mau berikan ke tetangga. Misalnya kan. Nah. Sedang. Kan cuma lima juta nih. Tapi kalau kebaik tulmal. Setelah dikumpulkan. Setelah dikumpulkan udah banyak nih. Dari ibu. Dari mungkin dari yang lain. Dari orang muzaki atau orang-orang kaya yang lain. Udah terkumpul banyak. Apa yang bisa kita buat? Ada program yang lebih besar yang bisa kita berikan. Contoh. Buat rumah. Rehab rumahnya. Kita kasih modal usahanya lebih tinggi lagi. Supaya apa? Sekarang kalau ngasih modal usaha. Hanya satu juta, dua juta mungkin. Habis. Kan kayak gitu dia. Tapi kalau kita memang ngasihnya sepuluh. Dengan usaha kecil ini tadi. Dengan kita dampingi dia. Dengan kita berikan dia pelatiha. Kan. Bergunanya itu. Duit. Jadi nggak. Sedikit tadi. Oh. Kalau untuk. Untuk program dia. Mungkin dia memang butuh kali. Apa. Pangan misalnya. Butuh. Butuh pangan. Orang yang di samping rumah. Atau tetangga tadi. Yang memang miskin. Misalnya. Ya ke Bayi Tulmal juga. Kita sediakan kok. Untuk Bayi Tulmal Kota Banda Aceh sendiri. Mbak WD. Sudah berapa. Maksudnya. Berapa persen direalisasikan. Pertahun itu untuk masyarakat miskin. Nah. Zakat itu sendiri. Dia punya. Delapan senif. Bisa dibagi. Pertama. Fakir. Kemudian. Miskin. Kemudian. Fisabilillah. Kemudian. Ibnu Sabil. Kemudian. Amil. Kemudian. Garim. Kemudian. Rikab. Yang terakhir. Apa ya. Satu lagi. Pokoknya ada delapan dia. Yang ini. Kita yang nggak ada. Rikab. Ini Buddha. Jadi yang tujuh. Senifnya ada semua nih. Nah. Kita. Kalau untuk ngebantu. Untuk fakir miskinnya saja. Ada dua nih. Ada fakir. Ada miskin. Tiap tahun itu. Duitnya. Programnya. Kita rencanakan itu. Hampir sembilan miliar. Untuk dua program ini. Dari lima belas. Miliar yang kita kumpulkan tadi. Oke. Berarti ada sembilan miliar. Yang kita gelontorkan. Hampir sepuluh lah. Kita gelontorkan. Untuk. Fakir miskin tadi. Apakah itu hanya. Maksudnya. Dalam bentuk. Struktur. Atau memang. Ada biasiswa. Oh biasiswa. Ada pelatihan. Habis dia selesai. Kita kerjasama dengan BLK. Kita cari. Pemuda yang putus sekolah. Ini secara program nih. Kita cari pemuda yang putus sekolah. Dia ingin. Meningkatkan kemampuan diri. Kita kerjasama dengan BLK. Kita bawa dia ke BLK. Dilatih oleh BLK. Setelah. Masa pelatihannya aja. Kita. Kita juga tetap berikan dia. Uang saku. Setelah dia. Lulus dari BLK. Kita kasih dia toolkit. Untuk dia mulai berusaha. Jadi banyak nih. Programnya banyak. Makanya kalau. Kalau ibu. Mau berjakat. Misalnya. Berjakatnya cuma ke. Satu orang. Tapi kalau kita kumpulkan ke bayi tumal. Kita bisa kasih ke. Banyak orang. Dan kita ngasihnya. Fakir miskin ini. Kota Banda Aceh ya. Berarti. Di luar kota Banda Aceh. Bukan menjadi tanggung jawab. Bayi tumal kota Banda Aceh ya. Iya. Kan ada bayi tumal. Lain provinsi. Enggak. Ada bayi tumal kabupaten. Kabupaten kota kan. Punya bayi tumalnya sendiri. Oke. Itu termasuk tinggi enggak. Mbak Wahyudi. Untuk 15 miliar per tahun. Dibandingkan kabupaten lain. Eh. Termasuk tinggi iya. Tapi kalau dibandingkan dengan. Bayi tumal Aceh. Aceh besar. Aceh. Oh provinsi otomatis ya. Kan lebih besar. Kan itu kan. Cakupannya provinsi. Bukan kabupaten sih. Kalau alhamdulillah. Kalau di kabupaten kota. Ya masih tinggi lah. Di Aceh ya. Kalau di Aceh. Kalau saya dengar. Eh. Eh. Di apa. Eh. Di Basnas. Nah. Basnas itu. Kalau kabupaten kotanya. Kabupaten kotanya. Ya kita juga. Di Aceh ini. Malah tinggi-tinggi dia. Oke. Seberapa. Apa urgen nih. Bayi tumal. Maksudnya memberikan peran. Atau kontribusi kepada masyarakat. Taman Aceh. Sehingga mengurangi kemiskinan. Iya. Dan pengangguran. Nah. Sebenarnya. Kita sebenarnya. Bayi tumal ini adalah. Kalau di. Kami. Saya pemerintah. Lebih kepada mendukung sebenarnya. Mendukung ya. Iya. Mendukung program-program. Yang ada di. Dinas-dinas yang memang. Urusannya ke kemiskinan. Ke. Apangan kerja. Kenapa. Kita membantu. Dinas tersebut. Untuk. Karena kan. Karena kan. Bayi tumal sendiri. Walaupun. Independen dia. Cuma. Keputusannya tetap. Nanti. Independen dia. Karena. Enggak. Gak bisa. Kami membantu. Asal-asalan. Sesuai dengan. Oh ini. Orang miskin. Siapa bilang. Kalau kami belum lihat. Belum tentu. Iya kan. Harus kita verifikasi dulu. Betul-betul. Bagus lah seperti itu ya. Harus. Artinya ada verifikasi. Betul lah amanah. Biar tepat sasaran. Pastinya. Ini gak. Masuknya asal-asal ya. Kan banyak nih. Iya. Bukan bayi tumal. Lembaga lain ya. Ya saya mohon sih. Jangan. Harus semua lah sama. Gak hanya bayi tumal saja. Tapi kan. Gak se-ideal itu. Iya. Walaupun itu menjadi rahasia umum kan. Enggak juga. Enggak juga ya. Oke. Tadi kan. Katanya. Sembilan miliar. Untuk pakir miskin dan sebagainya. Hampir 10 miliar. 10 miliar. Sisanya. Sisanya ada visabililah. Ada Ibnu Sabil. Ada Garim. Garim ini orang yang tertimpa musibah, hutang. Banyak nih. Aceh salah satu banyak lah korban hutang online. Iya. Pinjol. Nah ini seperti apa kah? Bayi tumal juga menanggung tuh yang pinjol-pinjol. Enggak. Hampir 2 triliun loh. Kalau ngomong seperti itu pegawai juga banyak yang pinjaman berarti ya. Oke. Banyak yang berhutang ya. Iya. Enggak kayak gitu juga. Apalagi kredit ya untuk gaya hidup. Berarti itu juga dipilah-pilah ya. Iya dipilah juga. Seperti apa? Bagian hutang ini seperti apa? Ada beberapa kasus yang kita bantu untuk yang berhutang. Itu biasanya biaya pendidikan dia nih. Misalnya ya, dia ada anak udah nggak pasantren, udah nggak bayar berapa bulan. Kan udah berhutang nih. Pasantren udah ngeluarin surat bahwa, Belum bayar ini pak? Anak apa pak? Waduh kita lihat tuh berapa misalnya angkanya. Karena kita juga ngebatasin itu maksimalnya berapa yang kita bantu. Nah terhadap itu. Oh ada 1 jutaan lah misalnya. Belum bayar misalnya kan. Karena memang ya begitu dia ajukan ke kita. Bahwa ada surat tagihan dari lembaga pendidikannya. Bahwa anaknya belum bayar, kalau nggak bayar nanti dikeluarkan. Rame nggak di kota Bandace seperti itu? Ada. Kalau setahun itu, kalau rame sampai ratusan, tidak. Enggak. Karena kita memang ngeliat. Emang yang ngajukan rame. Yang disetujuinya. Belum tentu. Karena kita memang ngeliat. Gaya hidup si keluarga ini kayak mana. Kok sampai dia harus ke Baitulmal minta bantuan. Sampai nggak bisa bayar pendidikan anaknya. Berarti kan ada alasan dibalik itu. Oke. Ini kita bayar sekarang. Cuma kan kalau kita biarkan nih. Ke depan bakal lagi nih. Bakal nggak bisa bayar lagi nih. Kita cari solusi untuk si ini. Apa yang perlunya. Oh. Modal usaha rupanya. Orang tuanya misalnya mau berusaha. Cuma karena ada modal. Kita bantu dari situ. Itu ke depan biaya pendidikannya bisa dibantu dari usahanya. Oke. Bang itu setiap kabupaten kota. Misalnya itu tergantung pendapatan. Tapi untuk pembangunan rumah itu memang wajib ada? Enggak. Enggak. Gini. Saya kalau ditanya oleh orang. Atau ditanya oleh siapapun. Bayi Tulmal bangun rumah. Saya jawab tidak. Tapi itu rumah bayi Tulmal bangun. Nah. Gini. Bayi Tulmal ini kan udah saya bilang. Kami bukan instansi untuk membangun fisik. Ya kan. Jadi apa yang Bapak lakukan untuk rumah tersebut? Kami membantu biaya pembangunan rumah. Kami enggak membantu pembangunan rumah. Jadi ini ya. Gimana nih? Masyarakat udah mulai bingung. Iya. Sebenarnya enggak bingung. Saya kasih contoh ya. Misalnya. Mbaknya penerima bantuan tadi. Nah. Saya memberikan. Kami bayi Tulmal itu memberikan bantuan biaya pembangunan rumah. Dengan seleksi. Dengan seleksi dan hasil verifikasi diputuskanlah. Bahwa Mbaknya dapat bantuan biaya pembangunan rumah. Yang kami kasih itu adalah uang. Uang ke Mbaknya. Kemudian ada gambar. Kemudian kami sediakan pengawas. Itu kami yang tangguh. Kami kasih uang pembangunan. Kami kasih gambar dan rapnya. Kemudian kami sediakan juga pengawas. Itu kami yang. Uang setelah sampai di penerima. Terserah penerima mau membangunnya oleh siapa. Kami enggak membangun. Enggak boleh kami membangun. Kami bukan instansi pembangunan. Berarti uangnya juga setara dengan bangun rumah? Iya. Sudah ada rapnya tadi. Sudah ada perencanaannya. Soalnya kayak 100 juta gitu ya? Iya. Insya Allah. Baitulma kota Bandacaya 105 juta. Satu rumah. Banyak juga tuh? Iya. Rumahnya juga. Alhamdulillah. Kalau ada nampak. Disini ada enggak ya? Enggak ada kayak yang disini. Boleh nanti boleh lah. Lihatlah. Jadi silahkan nih. Sini. Kalau bisa bangun sendiri ya bangun sendiri. Iya lah. Kalau misalnya tukang. Kami kan sering bantu tukang tuh. Dia mau membangun sendiri. Ya silahkan. Jadi dia membangun rumah sendiri. Menggaji diri dia sendiri. Karena kan di rapnya itu kan udah ada jelas. Itu ada tukangnya berapa. Untuk tukangnya dibayar berapa. Ya silahkan. Baik. Bang Yudi. Menarik sekali ya. Pemirsa PFT. Bang Wahyudi sudah menjelaskan secara rinci. Sebagai mana tugas Baitulma sendiri. Untuk meng input ya. Atau mendistribusikan. Kemudian mengumpulkan dana. Apa. Penghasilan. Perniagaan. Dan juga infak dari masyarakat kota Banda Aceh. Namun nih Bang Wahyudi. Tentu juga ada pertanyaan nih ya. Untuk zakat penghasilan. Kadarnya berapa. Oh iya. Betul. Kan orang banyak nih emasnya. Oh emas ya. Kadang-kadang kalau udah banyak tuh lupa mungkin ya. Iya. Lupa takarannya. Iya. Iya iya iya. Kalau untuk emas itu dihitungnya kan gram nisapnya. Saya sebenarnya kurang tahu pasti juga kalau gramnya. Tapi kalau uang itu nisapnya itu 84 juta. Ada 84 juta. Kalau misalnya di convert ke uang ya. Iya di convert ke uang itu sekitar 84. 85 lah kalau pasnya. Oke 85 itu berarti bayar zakatnya berapa? 2,5 persen. 2,5 persen. Iya. Contoh nih saya nih kenapa saya penghasilan. Tadi kan kita ngomong penghasilan nih. Nah kalau dari administrasinya karena saya bilang saya kalau untuk administrasinya itu setiap bulannya itu kapan dia kena zakat kalau setiap bulan penghasilannya itu di atas atau pas dengan 6 juta 900. Kok digabung semua nih? Saya contoh nih gaji saya 4 juta misalnya. Kemudian ada tunjangan saya dan lain sebagainya setelah digabung ternyata 8 juta. Berarti saya sebenarnya tiap bulan itu saya kena jakat 2,5 persen. Makanya langsung dipotong. Tapi ada pegawai, ini penghasilan nih saya contoh pegawai aja dulu ya ASN. Ada pegawai yang setelah digabung penghasilannya ternyata nggak nyampe 6 juta 900 cuma 5 juta kalau kami di pemerintah di APBA di pemerintah kota Bandar Aceh itu dikenakan infak cuma 1 persen. Kalau di bawah itu? Kalau di bawah 6 juta 900 per bulan. Berarti kalau di kali ini ya. Berarti kalau yang gaji-gaji nggak UMP misalnya cuma 2 juta kena juga? Enggak ya? Kalau zakatnya enggak. Kalau zakatnya enggak, infaknya iya. Infaknya iya. Karena memang infak itu ditetapkan atau? Udah ada instruksi wali kotanya bahwa memang 1 persen untuk infak. Memang udah ininya. Memang keharusan ya? Membiasakan yang baik. Iya, betul. Dipaksa juga nggak apa-apa. Iya, saya juga karena mikir kan kalau nggak dipotong, nggak dipotong tiap bulan dari gaji saya ini, abis pasti duit saya. Maksudnya abis nggak tahu, nggak sempat saya berjakat. Oke. Dana-dana yang dikumpulkan oleh Baitulmal sendiri dari masyarakat kota Bandar Aceh mulai dari penghasilan kemudian niaga, dan juga infak itu. Adakah misalnya dari pengumpulan itu untuk gaji pegawai atau panitia? Oh, iya. Ada nggak? Nah, kota Bandar Aceh... Potong-mempotong. Potong-mempotong ya, boleh. Bukan potong kambing, potong. Ada kota Bandar Aceh insya Allah untuk amilnya sendiri. Baik itu ada namanya Dewan Pengawas, ada badan atau komisioner tadi, ataupun ada namanya kita tenaga profesional yang membantu untuk mengumpulkan zakat. Itu gajinya semuanya dari pemerintah kota Bandar Aceh. Dari APBK lah bahasa saya bilang. Dari... Bukan dari dana zakat tadi. Enggak. Dana zakat itu ada program amil, tapi bukan untuk menggaji atau potong tadi lah ceritanya. Memang ada betul, ada hak amil. Memang dalam Al-Quran pun ada hak amil. Cuma enggak... Kita ambilnya itu cukup hati-hati. Nah, untuk sekarang, untuk gaji dari kami itu semuanya dari pemerintah kota. Jadi bahasanya kami bekerja... Kan berarti kan pemerintah kota yang menggaji semuanya. Oke, berarti enggak ada urusan dengan... Enggak ada. Enggak ada urusan dengan ini kecuali kalau memang nanti ada keperluan memang betul-betul urgent. Misalnya, ada kalau kemarin mungkin pemerintah kota ada kegiatan yang harus diciotkan. Boleh memang pakai uang bayi tulma? Bukan. Diciutkan masuk... Bukan ini. Saya ke arah ini tadi penggunaan dana amil tadi. Oke. Ada kegiatan yang hilang di bayi tulma. Tapi kegiatan itu perlu. Contoh, verifikasi perlu enggak? Perlu kan? Sangat perlu. Tapi karena memang keadaan kota Bandar Aceh tahun kemarin tidak baik, tidak baik-baik saja ya akhirnya ya kegiatan kami itu hilang. Kenapa? Tapi karena itu perlu ya kami harus tetap membuat kegiatan itu. Ya caranya ya ada duit dari hak amilnya yang memang dia harus bekerja dulu. Saya bilang. Kerja dulu. Di luar memang kamu udah digaji nih kemarin. Kenapa bayi tulma itu enggak independen sendiri? Maksudnya kenapa harus terlibat ke pemerintah? Kan misalnya itu kan maksudnya dia targetnya kan masyarakat juga. Betul. Ini kan susah jadinya kalau misalnya terlibat ke pemerintah. Contoh misalnya kemerintah di provinsi, misalnya pegawai-pegawai di bayi tulma, juga terhambat gajinya. Nah itu kan jadi bingung gitu loh. Iya. Kenapa enggak dikelola sendiri, kemudian dikumpulkan sendiri, cuman ya independen lah. Iya. Kan udah saya bilang tadi, ada namanya undang-undang pemerintah. Oh itu persetujuan di awal ya? Iya. Di situ sudah disebutkan lembaga keistimewaan. Makanya kita ada lembaga keistimewaan itu ada MPD, ada MPU, ada MAA, ada bayi tulma. Berarti boleh enggak ada orang yang misalnya membuat satu lembaga yang hampir sama dengan bayi tulma? Ada. Tapi? Banyak kan. Makanya saya bilang tadi, kami pengumpulan ini punya banyak saingan. Oh punya banyak saingan. Iya. Bayi tulma kota Banda Aceh. Ya mau saja bayi tulma Aceh kan juga saingan kami. Maksudnya itu kan sama-sama bayi tulma. Kan beda nih. Iya sama-sama bayi tulma. Tapi kan. Bukan lembaga kayak aplikasi tim misalnya. Ada. Domperduafah. Rumah yatim. Apalagi banyak lembaga swasta lainnya. Oh. Itu kan juga bahasanya saingan lah. Kemudian ini yang memang ada dalam kanun kita itu namanya ada lagi bayi tulma Gampung. Gampung juga punya bayi tulma. Dia lah nanti yang ngurus. Berarti pertahun itu fluktuatif nggak sih maksudnya sifatnya? Pengambilannya? Penerimaan. Penerimaannya itu fluktuatif nggak? Maksudnya naik turun nggak? Ya. Ya naik turun lah. Naik turun. Karena naik turun tapi tidak terlalu jauh. Artinya masyarakat masih trust dong kepada bayi tulma. Masih. Salah satu cara kita untuk memperoleh pendapatan itu. Jakat itu senjatanya cuma dakwah dan sosialisasi. Sosialisasi. Kenapa saya bilang? Cuma dakwah dan sosialisasi. Kita nggak bisa maksa. Walaupun sebenarnya harus dipaksa dalam Islam. Baik. Tapi nggak bisa maksa karena nggak punya sanksi hukum. Oke. Kan itu dia. Nah. Harus dakwah, sosialisasi. Kemudian setelah orang berjakat ke kita. Kita jaga kepercayaannya. Caranya apa? Kita kasih tau ke dia bahwa duit yang Bapak gue jakatkan. Ini lupa laporan kami. Udah kami salurkan ke ini, ke ini, ke ini, ke ini, ke ini. Oke. Baik. Terima kasih Bang Wahyudi atas waktunya. Sebagai closing statement. Silahkan sampaikan kepada pemirsa PTM yang ada di rumah. Khususnya masyarakat Kota Banda Aceh. Terkait tentang bagaimana strategi optimalisasi dan jahat di Bait Rumah. Boleh. Alhamdulillah, saya sudah diundang di sini. Ini juga dakwah saya. Sosialisasi saya kepada masyarakat Kota Banda Aceh. Mari kita berjakat. Itu rukun Islam. Salah satu rukun Islam. Kemudian berjakatlah di Bait Rumah Kota Banda Aceh. Karena kalau berjakat di Bait Rumah Kota Banda Aceh. Itu terpercaya. Kenapa saya bilang terpercaya? Yang pertama, kita amanah. Kita menjaga kepercayaan dari masyarakat. Kemudian yang kedua, kita juga diperiksa. Baik itu oleh Badan Pemeriksa Keuangan, Inspektorat. Jadi makanya nggak bisa macam-macam bahasanya. Jadi, kemudian program-program yang bisa kita salurkan kepada fakir miskin, juga bakal lebih banyak kalau memang para muzaki dan munfik yang ada di Kota Banda Aceh, berzakat dan berinfak di Bait Rumah Kota Banda Aceh. Nah, kalau memang mau zakatnya dijemput, ataupun langsung transfer ke rekening Bait Rumah Kota Banda Aceh, itu nanti bisa dilihat di bawah ini. Mungkin itu saja dari saya. Kita tetap amanah, Bait Rumah Kota Banda Aceh. Selalu menjaga kemoto kami, mesejahterakan mustahik. Oke. Baik, terima kasih Bang Wahyu di atas suatunya. Baik pemirsa PTM yang di rumah, karena jangan lupa bayar zakat. Zakat mitra, zakat mal, zakat. Apapun yang memang sudah sampai hisapnya, silahkan dibayar zakat. Jangan lupa juga dikontak di bawah ini, seperti Bang Wahyu disampaikan tadi. Baik, tonton terus podcast kita di setiap hari Senin dan Kamis, pukul 10 pagi. Dan jangan lupa tekan lonceng untuk mendapatkan informasi terbaru. Like, share, dan subscribe juga. Saya Siti Aminah, mohon di diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.